Ikan lovers, mana suaranya? Pasti auto keroncongan nih, karena kita mau makan fettuccini tuna yang endul banget, nasi jeruk gindara pakai sambal matah. Yuk kita kepo prosesnya. Wow, baru lihat penampakan fettuccini-nya aja, udah membuat lambung bergoyang. Supaya makin sedap, tambah telur dan keju permesan. Au, 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 aroma kejunya bikin menambah nafsu makan banget kan guys. Gok sering lagi sebentar. Aduh, duh, fettuccini tuna siap menghantui lambung kalian guys. Lanjut, ada nasi jeruk gindara yang bikin geger. Nah, nasi jeruk yang udah jadi itu, diaduk sebentar. Lalu ditaruh di mangkok. Terus kita tambahkan bintang utamanya, gindara. Wow, aromanya endul banget ya. Perut aku auto keroncongan. Yang makin bikin gak sabar, aku pengen sikat semuanya. Hei guys, welcome back to Bikin Lapa. Hello everybody. Ini pasti pada tunggu-tunggu, ini kita lagi ada di mana sih? Sekarang kita lagi ada di? Kita lagi ada di Dog of Tuna. Tuh, di daerah Cipete, ini di Jakarta Selatan. Yes. Makanannya di sini spesialisnya adalah kebanyakan cipu. Cipu. Ya, ikan-ikan laut yang diolah dengan macam-macam cara. Yang mau kita cobain pertama adalah fettuccini-nya. Jadi, jadi dia pakai tuna, pakai mushroom, dan creamy banget. Kita coba ini, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, wow. Hmm, wow. Hmm, enak. Enak. Daging tunanya guys, jujur gak berasa amis sama sekali. Gak ada, gak ada amis sama sekali. Aman. So, lihat. Teksturnya, pasta ini langsung terngiang-ngiang di kepala. Sampai hasrat mau nyuap juga gak bisa berhenti. Dia pakai rempah oregano juga banyak banget. Jadi, pas digigit. Kalau digigit, kayak ada, meng, ada gitu-nya. Mendangnya. Ada rempahnya gitu. Hmm, hmm. Biasanya kalau creamy, creamy doang tuh. Hmm, hmm. Gak berasa rempah. Hmm, hmm. Ini berasa. Oh, iya, iya, iya bener. That gak matah ya, meskipun ini creamy. Hmm. Tekstur creamy dari mie-nya cocok banget dikawinin sama daging tuna. Labung aku sampai teriak-teriak. Gak nyukup sekali. Nah, ini simple banget. Masaknya juga simple banget. Jadi, bisa jadi rekomendasi juga ya. Buat yang lagi pengen pasta tapi gak mau makan daging merah. Bisa ada gitu ya. Nah, ini bisa pakai tuna. Gak banyak bumbu yang harus dimasukin gitu. Hmm, aroma kejunya juga juara banget. Mie-nya lembutnya kaleng-kaleng. Meresakan banget sih ini guys, Fettuccini-nya. Mie-nya lembutnya � discussion.